Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Ataka dari Jagorobotika. Ini adalah video ke-7 dari serial Belajar Robot mulai dari sini, yaitu serial yang ditujukan buat kamu yang pertama kali belajar memprogram robotmu. Oke, nah di video ke-7 ini kita akan mencoba menggunakan sensor baru yang disebut sebagai sensor ultrasound. Oke, nah bagaimana cara kerjanya? Yuk, simak videonya sampai tuntas ya. Nah, di video sebelumnya kita telah mencoba menggerakkan lengan robot menggunakan motor servo nih. Jadi di video sebelumnya kita telah membahas sebuah aktuator yang akan berguna untuk menggerakkan robot kita. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menggunakan sebuah sensor yang akan sangat berguna nantinya untuk membuat robot kita mendeteksi objek di sekelilingnya. Nah, sensor ini dikenal dengan nama sensor ultrasound atau ultrasonic dan dia nanti fungsinya adalah dia bisa mendeteksi jarak dengan objek di sekelilingnya. Nah, sensornya yang seperti ini nih. Jadi, sensornya ini warnanya biru seperti ini ya. Ada dua lingkaran besar seperti ini dan dia ada empat buah pin di bawahnya. Nah, ini adalah salah satu jenis sensor ultrasound yang namanya kodenya ada di sini. Jadi, HC-SR04. Itu kalau teman-teman mau beli salah terpisah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menggunakan sensor ultrasound ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip kerjanya. Jadi, ultrasound ini sebagaimana namanya, yaitu sound itu artinya adalah suara. Jadi, dia adalah sensor yang sebenarnya dia akan menghasilkan gelombang suara, teman-teman. Jadi, gelombang suaranya akan dihasilkan dari salah satu lingkaran ini. Kemudian, ketika ada objek di depan sensor ini, misalnya ada mouse ini ya, di depannya seperti ini, sensor suara yang tadi itu akan dipantulkan. Dipantulkan sehingga bisa dideteksi oleh lingkaran yang satu lagi. Nah, dengan menghitung jeda waktu antara sinyal suara yang dipancarkan dengan sinyal suara yang diterima, itu kita bisa memperkirakan berapa sih jarak antara sensor kita ini dengan objek yang ada di depannya. Nah, jadi karena kecepatan suara itu kita tahu nilainya, jadi kalau teman-teman di pelajaran fisika di sekolah itu kita tahu kecepatan suara itu sekitar 340 meter per detik. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menggunakan sensor jarak ini untuk mendeteksi objek yang ada di dekat sensor kita ini. Dan bukan cuma itu saja, kita nantinya akan membuat sebuah sistem alarm sederhana. Jadi, ini nantinya bisa berguna misalnya kalau teman-teman punya kendaraan, dan ini bisa ditaruh di belakang kendaraan teman-teman. Jadi, ketika teman-teman mundur, itu nanti kalau di belakang kendaraan teman-teman itu ada objek, ada bangunan misalnya, nanti dia bisa menyalakan lampu gitu. Nah, semakin dekat objeknya, nanti lampunya akan semakin banyak yang menyala. Dan pada akhirnya, ketika sudah sangat dekat, nanti kita akan membunyikan alarm. Agar teman-teman bisa sadar bahwa, oh, ini berarti sudah sangat dekat dengan objeknya. Oke, nah, jadi yang teman-teman akan butuhkan, yang pertama tentunya adalah sensor ultrasound ini. Kemudian, teman-teman tentu saja butuh Arduino ya, sebagaimana telah kita gunakan di video-video sebelumnya. Nah, selain itu, komponen baru yang akan teman-teman butuhkan adalah komponen yang satu ini. Oke, ini adalah komponen yang dikenal dengan nama buzzer. Oke, buzzer, bukan buzzer sosmed ya, tapi ini buzzer yang dia bisa berfungsi sebagai, seperti sound system gitu, dia bisa menghasilkan suara. Nah, buzzer itu ada dua jenis, buzzer aktif atau buzzer pasif. Nah, bedanya kalau buzzer aktif itu, teman-teman cukup berikan tegangan, maka dia akan langsung menyala. Nah, tapi kita tidak bisa mengontrol nada suaranya. Nah, kalau buzzer pasif itu, teman-teman butuh sinyal untuk menyalakan buzzer pasif. Tapi keuntungannya, teman-teman bisa mengatur nadanya. Nah, untuk saat ini kita akan gunakan buzzer aktif, biar mudah. Jadi, komponennya seperti ini. Oke, selain itu, teman-teman juga butuh tiga buah LED yang telah kita gunakan di video sebelumnya tentang traffic light. Oke ya. Nah, sebelum kita memprogram sensor pendeteksi objek sederhana kita, kita akan merangkai dulu nih komponen-komponennya. Nah, sebagaimana dilihat di layar ini, di layar fridging kita, kita punya Arduino Uno, kemudian kita punya tiga buah LED di sini ya. Merah, kuning, dan hijau, persis sebagaimana LED yang kita gunakan di video tentang traffic light. Nah, ini sebenarnya tidak kita butuhkan saat ini, yaitu push button, potensiometer, dan juga motor servo ini. Nantinya mungkin akan kita gunakan di video kita selanjutnya. Nah, tapi saya ingin teman-teman fokus ke komponen yang ada di sini. Jadi, ini saya geser dulu, saya zoom. Ini ada dua komponen, yaitu yang pertama adalah sensor jarak kita, ultrasound, HC-SR04, dan yang kedua adalah buzzer ya, atau sound system. Nah, kita mulai dari buzzer dulu nih yang gampang. Jadi, buzzer itu, dia mempunyai dua kaki. Satu kakinya teman-teman hubungkan ke ground. Oke, ini pin ini, baris pertama dari breadboard kita ini adalah ground. Kemudian, pin yang satu lagi, itu teman-teman bisa hubungkan ke salah satu pin digital Arduino. Nah, untuk kasus kita ini, kita hubungkan ke pin nomor 9, oke? Oke, nah, udah cukup. Buzzer cuma sesimpel itu. Sedangkan, untuk sensor ultrasound, kita memiliki empat buah pin nih. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini namanya ada pin VCC, ada pin trick, ada pin echo, sama ada pin ground. Nah, VCC ini pergi ke, dihubungkan ke 5V di sini ya. Kemudian, GND tentu saja dihubungkan ke ground. Nah, dua pin yang lain, yaitu pin trigger dan pin echo, itu kita hubungkan ke dua pin digital Arduino nih. Nah, untuk kasus kita ini, yang echo itu warna oranye, ini saya gunakan warna oranye, itu kita hubungkan ke pin nomor 8, oke? Kemudian, yang trick atau trigger, itu warna biru ini saya hubungkan ke pin nomor 7, oke? Cukup sederhana ya. Nah, sedangkan LED kita, kemarin warna merah, kuning, dan hijau ini, kita hubungkan ke pin nomor 2, 3, dan 4, begitu ya. Oke, oke, komunennya cukup sederhana, seperti itu. Sekarang kita akan mencoba memprogram bersama-sama. Nah, baik, nah sekarang pertama-tama kita akan mencoba menggunakan sensor jarak kita, atau ultrasound sensor kita, untuk mendeteksi berapa jarak dengan objek sekitarnya. Kemudian, nilai jarak ini akan coba kita kirimkan ke serial monitor dengan menggunakan komunikasi serial. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama, kita definisikan dulu ya, disini. Kita definisikan dulu pin-pin yang, apa namanya, pin-pin dari sensor ultrasound kita. Tadi di Fritzing telah kita jelaskan bahwa ada dua pin ya, pin echo dan pin trick. Di mana yang echo dihubungan ke pin nomor 8, dan yang trick dihubungan ke pin nomor 7. Nah, jadi disini perlu kita definisikan, misalnya integer, kemudian katakanlah trick begitu ya. Trick di pin nomor 7, kemudian integer echo di pin nomor 8. Oke, oh ini saya save dulu. Seperti ini. Oke, nah kemudian kita perlu definisikan dulu nih, kita perlu set kedua pin ini apakah sebagai input atau sebagai output. Nah, sebelum itu tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana cara kerja sensor ultrasound ini. Nah, jadi pin trick ini itu nantinya akan kita gunakan untuk mengirimkan gelombang suara yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi objek di sekeliling robot kita. Jadi, pin trick ini nanti berfungsi sebagai output. Oke, nah sedangkan pin echo ini nantinya kita gunakan untuk menerima pantulan gelombang suara yang tadinya kita kirim, kemudian dipantulkan oleh objek di sekeliling kita, nah nanti diterima oleh pin echo. Nah, karena diterima oleh pin echo, maka pin echo ini nanti berfungsi sebagai input. Oke, bagaimana cara mendefinisikannya? Teman-teman sudah tahu ya. Ini caranya adalah di bagian setup, itu kita tulis pin mode, kemudian tricknya kita set sebagai output, begitu jangan lupa titik koma. Kemudian pin mode echo-nya kita set sebagai input. Oke, nah nantinya kita ingin mengirimkan nilai. Jarak yang telah kita deteksi ini ke serial monitor, karena itu di bagian setup kita juga perlu definisikan atau kita perlu mulai serial komunikasinya. Caranya adalah serial.begin, kemudian kita tulis angka baut rate ya, atau kecepatan datanya. Biasanya kita gunakan angka 9600. Oke, nah seperti itu, itu cukup di bagian setup. Oke, nah sekarang bagaimana nih caranya kita membaca jarak dengan menggunakan sensor ultrasound ini? Caranya adalah teman-teman, pertama kita perlu mengirimkan sinyal dulu nih. Jadi kita perlu memberitahukan kepada sensor ultrasound ini untuk mengirimkan gelombang suara, untuk mendeteksi objek di seluruh link kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman perlu tulis digital right di pin trigger itu sebagai high. Oke, jadi kita set sebagai high dulu nih. Nah, pada saat di set sebagai high, maka dia akan mulai mengirimkan sinyal. Jadi kita perlu mengirimkan sinyal high kepada pin trigger ini selama 10 mikrodetik. Nah, bagaimana kita mengatur durasinya? Caranya adalah kita tulis delay. Sebelumnya kita telah mempelajari fungsi delay ya, tapi delay itu satuannya milidetik, bukan mikrodetik. Caranya adalah kita tulis delay microseconds. Oke, dia berubah warna ya. Kemudian dibuka kurung, terus kita tulis 10. Jadi di sini dia akan high selama 10 mikrodetik. Setelah kita buat high selama 10 mikrodetik, kemudian kita buat menjadi low lagi. Jadi triknya kita buat sebagai low. Nah, saat proses ini berlangsung, saat itulah kemudian sensor kita akan mengirimkan gelombang suara. Begitu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan menerima nih, menerima gelombang pantulan di sensor apa? Di sensor echo. Oke, karena echo itu artinya pantulan ya. Jadi kita perlu menerima di sensor echo. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ingin membaca, jadi nanti sensor echo kita ini akan mendeteksi jarak dari objek yang ada di sekeliling sensor. Nah, jadi semakin dekat jaraknya, maka akan semakin pendek durasi sinyal yang dideteksi. Nah, cara mendeteksinya gimana? Caranya seperti ini. Misalnya kita definisikan dulu ya. Misalnya kita definisikan sebagai integer. Integer, apa namanya? Durasi, begitu ya. Oke, cara untuk mendeteksi sinyal pantulan di pin echo itu adalah kita menggunakan sebuah fungsi yang disebut sebagai pulse in. Oke, nah pulse in ini gunanya adalah dia akan menghitung berapa durasi waktu sebuah sinyal gitu. Misalnya sinyal high, itu berarti dia akan menghitung. Ini di pin echo ini berapa lama sih sinyal high-nya dideteksi seperti itu. Nah, nanti sinyal high inilah yang akan dikonversi sebagai jarak, begitu. Maka caranya adalah pulse in, kita tulis echo, kemudian kita tulis high, seperti itu ya. Nah, dari durasi inilah nanti kita bisa konversi sebagai jarak. Caranya bagaimana? Caranya adalah, oke kita definisikan dulu ya, integer jarak, begitu. Kemudian jarak sama dengan, caranya adalah begini teman-teman. Kan tadi saya jelaskan cara kerjanya sensor ultrasound adalah sensornya akan mengeluarkan gelombang suara, begitu ya. Gelombang suara ini kesempatannya 340 meter per detik. Nah, ketika gelombang suaranya sampai ke sebuah objek, oke. Anggaplah objeknya jaraknya misalnya di sini ya, begitu ya. Kemudian dia akan dipantulkan, begitu. Dipantulkan sehingga akan sampai di sini. Nah, total perjalanannya itu adalah variable durasi yang kita deteksi di sini. Jadi, durasinya ini adalah total perjalanan gelombang nadi, mulai dari sensor, kemudian sampai ke objek kita, kemudian dipantulkan, balik lagi ke sensor. Jadi, 2 kali jarak ya, 2 kali jaraknya itu, apa namanya, lama durasinya. Sehingga kalau kita mau menghitung jaraknya, itu durasinya itu perlu kita bagi 2, oke. Karena durasi tadi itu durasi bolak-balik, sedangkan untuk jarak itu kita cuma butuh 1 kali. Jadi, durasinya perlu kita bagi 2, kemudian kita kalikan dengan kecepatan gelombang suara kita. Nah, jadi rumusnya seperti ini nih. Oke, nah bagaimana cara menghitung jaraknya? Jaraknya ini, sebagaimana saya jelaskan tadi, itu durasinya perlu kita bagi 2, oke. Kemudian perlu kita kali kecepatan gelombang suara. Nah, kecepatan gelombang suara tadi kan 340 meter per detik ya, saya tulisnya ya. Nah, tetapi perlu kita, di sini perlu kita konversi nih, karena kan jarak yang kita inginkan ini dalam satuan cm, begitu ya. Jadi, 340 ini perlu kita konversi ke dalam cm, dari cm itu dikali 100, begitu ya. Nah, kemudian detiknya itu perlu kita konversi menjadi mikrodetik. Nah, karena di sini durasi ini satuannya mikrodetik. Jadi, pulse in ini dia menghitung durasi suatu sinyal dengan ratuan mikrodetik, bukan dalam detik. Jadi, perlu kita bagi 1 detik itu sama dengan 1 juta mikrodetik, seperti itu. Nah, ini kan cukup panjang ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Jadi, ini sama dengan 340 dibagi dengan 10 ribu. Oke, jadi, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi bisa saya tulis 0,034. Ini saya ganti. Seperti ini. Oke, nah kalau udah selesai, kita tinggal kirim aja nih. Gimana caranya mengirim data ini ke serial monitor? Caranya adalah serial.println, kemudian variable jarak. Oke, nah sekarang bisa kita upload. Oke, nah sekarang setelah di upload, kita buka di serial monitor. Nah, ini bisa kita lihat muncul angka ya. 200 sekian, begitu. Ini sensornya menghadap ke atas. Nah, coba deh misalnya kita gunakan objek, begitu. Misalnya kita gunakan mouse ini ya. Nah, kita gerakkan seperti ini. Nah, ini nilainya berubah. Jadi, nilainya berubah jadi 30. Kalau kita gerakkan semakin dekat, dia akan menjadi 15, 14, 10, dan seterusnya. Nah, ini satuannya adalah satuan cm, oke. Nah, ini kan seperti ini, kira-kira kurang lebih 15 cm itu segini. Nah, oke. Oke, ini semakin jauh. Nah, ini semakin dekat. Oke ya. Nah, biar semakin seru nih, kita sekarang akan menggunakan nilai dari sensor kita untuk menyalakan LED kita. Nah, kita punya 3 buah LED, yaitu warna hijau, kuning, dan merah. Akan kita coba nyalakan satu persatu ya. Jadi, kalau misalnya objeknya itu sudah mulai dekat, kita nyalakan yang hijau. Semakin dekat, kita nyalakan yang kuning. Dan semakin dekat lagi, kita nyalakan yang merah. Nah, di sini kan kita punya 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan kasus ya. Atau bahkan 4, yaitu ketika dia objeknya masih jauh, terus ketika sudah semakin dekat, nanti hijau menyala, terus kuning menyala, terus merah menyala. Nah, gimana caranya kita menggunakan, apa namanya, untuk mengeksekusi 4 kemungkinan ini? Nah, caranya seperti ini. Jadi, kita sudah sempat belajar tentang fungsi if begitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sebuah varian dari fungsi if. Jadi, bukan cuma if dan else saja, tapi kita akan menggunakan sebuah fungsi yang disebut sebagai else if. Oke, else if. Nah, begini caranya. Misalnya nih, if jaraknya misalnya tadi, misalnya masih jauh. Lebih besar dari 60 cm misalnya. Nah, kalau dia lebih besar dari 60 cm, maka misalnya kita nyalakan LED warna hijau begitu. Oh iya, LED-nya perlu didefinisikan terlebih dahulu ya. Jadi, kita tulis hijau. Itu nomor 2. Kemudian, kuning. Itu nomor 3. Kemudian, merah. Itu nomor 4. Kemudian, jangan lupa, maaf, LED itu di setup perlu kita dibenarkan sebagai output begitu ya. Itu, merah, kuning, hijau. Oke. Nah, sekarang, ketika jaraknya lebih besar dari 60 cm, itu perlu kita, tidak perlu kita nyalakan apapun. Oke, jadi semua LED mati. Digital, right. Merah, low. kemudian kita copy ya. Kemudian, yang kuning juga low. Yang hijau juga low. Oke. Jadi, kita ke jaraknya masih jauh, itu semuanya, apa namanya, low saja. Nah, sekarang, kalau, else if, jaraknya itu, kurang, atau sama dengan 60. Oke, jadi ini artinya, kurang atau sama dengan 60. Nah, kurang atau sama dengan 60, tapi dia masih, masih jauh, katakanlah, masih lebih besar dari 30. Nah, gimana nih caranya kita menulisnya? Kalau ada 2 kondisi seperti itu. Caranya adalah, teman-teman gunakan, simbol done. 2 kali. Oke. Jadi, jika jaraknya itu, sudah kurang, atau sama dengan 60, tapi jaraknya itu, masih lebih besar dari 30. Oke. Jadi, ini kita gunakan simbol done di sini. Maka, nah, ini kita tulis nih. Misalnya, kita, nyalakan yang hijau. Begitu ya. Kita nyalakan yang hijau. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita copy lagi. Nah, sekarang, kalau misalnya, jaraknya itu, sudah kurang, dari, atau sama dengan 30. Tapi, dia masih lebih besar dari 15, misalnya. Oke. Atau 10, misalnya. Wih, 15 saja deh. 15, misalnya. Maka, kita nyalakan yang kuning, misalnya. Nah, ini yang hijau, kita matikan. Oke. kemudian. kemudian terakhir, kalau, else if, jaraknya, kurang dari, 15. Nah, kalau jaraknya kurang dari 15, kita nyalakan yang, merah. Begitu. Begitu. Nah, seperti ini, kurang lebih. Nah, biar lebih seru lagi, kita, kalau, apa namanya, objeknya itu sudah sangat dekat, begitu. Selain kita nyalakan tombol merah, kita juga akan nyalakan, buzzer kita. Nah, gimana cara nyalakan buzzer? Caranya persis sama, seperti teman-teman menyalakan LED. Karena buzzernya itu, dihubungkan ke pin digital Arduino. Persis caranya sama. Jadi, teman-teman perlu definisikan, integer, buzzer. Buzzer tadi, pin nomor 9 ya. Difredzing ya. Nah, di sini kita perlu definisikan sebagai output. Ini saya copy. Buzzer sebagai output. Kemudian, nah, ketika jaraknya kurang dari 15, ini buzzernya kita nyalakan. Jadi, digital, right, buzzer, high. Oke. Nah, sisanya itu kita matikan buzzernya. Oke. Jadi, di sini low. Kemudian di sini juga masih low, karena masih jauh ya. Apalagi di sini, itu buzzernya low. Oke. Coba nih, kita review lagi nih. Jadi, codingan yang ini digunakan untuk mendeteksi jarak, dengan menggunakan sensor ultrason kita. Nah, kalau jaraknya itu masih jauh, masih lebih dari 60, semua lidi mati, buzzer juga mati. tapi kalau jaraknya kurang atau sama dengan 60, dan jaraknya itu masih lebih dari 30 cm, maka kita cukup nyalakan lampu hijau. Nah, kalau udah kurang dari 30, atau sama dengan 30, dan jaraknya itu masih lebih dari 15, ini zona hati-hati ya begitu ya, itu kita nyalakan lampu kuning. Dan terakhir, kalau udah kurang dari 15, ini udah kritis, udah sangat dekat, itu kita nyalakan lampu merah. Oh, maaf, ini lampu kuningnya perlu di low. Oh, maaf. Oke, dan buzzernya juga kita nyalakan. Oke, begitu. Coba kita upload. Oke ya, nah sekarang misalnya belum ada barang nih, kemudian terus ada barang. Wah, ini langsung merah yang menyala. Ah, ini sepertinya lampu merah dan hijaunya terbalik nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Ini sekarang objeknya masih jauh, warnanya masih merah. Kemudian, objeknya semakin dekat, terus lampu kuning ya. Kemudian, udah sampai dekat lagi. Oke, lampunya menyala, buzzernya juga menyala. Nah, seperti itu, jauh lagi, seperti ini. Ya, coba kita coba lagi ya. Sekarang tidak ada objek, dia mati semua. Sekarang ada objek. Oke, warnanya merah. Kemudian, semakin dekat, warnanya kuning, dan terakhir warnanya hijau, dan buzzernya menyala. Oke, nah, sekarang karena kebalik, teman-teman betulin sendiri ya, codingannya. Nah, jadi demikian teman-teman, akhir dari serial Belajar Robot, mulai dari sini, video ke-7. Jadi, di video ini, teman-teman sudah belajar, bagaimana cara menggunakan, sensor ultrasound, untuk mendeteksi jarak, dengan objek di sekelilingnya. Nah, sensor ultrasound ini, akan sangat berguna, teman-teman, buat robot teman-teman nanti. Karena nantinya, teman-teman, robot teman-teman itu, harus bisa mendeteksi sekeliling, agar tidak menabrak, begitu ya, agar tidak berbenturan, dengan objek di sekelilingnya. Oke, nah, demikian video kita, pada sesi kali ini, nanti video selanjutnya, kita akan coba, mengkombinasikan, pengetahuan kita, tentang sensor jarak ini, dengan lengan robot, yang telah kita, susun di video sebelumnya. Wah, seperti apa kira-kira? Tunggu aja, di video kita selanjutnya ya. Terima kasih banyak, Jaga Robotika, mari bersama, membangun teknologi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.